Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Hari ini kita ketemu lagi ya, kita akan belajar mengenal buah-buah yang berkulit kasar dan halus. Nanti anak-anak tonton videonya ya. Coba kita lihat ada buah semangka. Buah semangka berkulit halus. Lalu kita pegang permukaannya rata dan decim. Wah, ada buah durian. Kalau yang ini akan terasa kasar kalau anak-anak pegang dan mungkin akan terasa sakit di tangan. Yang ini buah apa ya? Betul, ini adalah buah apel. Buah apel berkulit halus. Berikutnya, buah salak. Buah salak memiliki permukaan yang bersisik. Kalian harus berhati-hati ya saat mengupasnya. Siapa tahu ini buah apa ya? Wah, hebat. Ini adalah buah sirsat yang rasanya asam. Buah sirsat akan terasa kasar bila kita pegang. Eh, ada buah jeruk. Buah jeruk memiliki kulit yang halus. Nah, sekarang coba kalian tebak buah apa ini? Berkulit kasar atau berkulit halus ya? Anak-anak hebat semuanya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenal buah-buah yang berkulit kasar dan halus. Nanti di rumah, anak-anak boleh coba ya. Anak-anak lihat buah-buah yang ada di rumah atau benda-benda yang ada di rumah. Anak-anak boleh tambah teksturnya itu berkulit kasar atau halus ya. Terasa kasar atau halus anak-anak nanti coba ya. Supaya anak-anak tambah hebat. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu kita belajarnya hari ini. Shalom.